Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Kepada Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan cara pemasangan lanjaran buncis dengan menggunakan tali dan benang ya kawan-kawan Oke langsung saja, bahan yang pertama kali kita gunakan yaitunya tali tambang ukuran 2mm yang kita pasang di bagian atas lanjaran bambu ya kawan-kawan Agar kita bisa menghemat lanjaran bambu, kita harus menggunakan lanjaran tali dan benang Oke ini adalah contoh tali bagian atas ya kawan-kawan dan tali di bagian bawah kita pasang juga dan tonggak bambu bagian depan, jangan lupa kita kasih topang seperti ini ya kawan-kawan agar merentangkan benang atau tali bisa lebih kuat dan bahan yang kedua yang kita butuhkan yaitunya benang jahit karung ya kawan-kawan penampakannya seperti ini kawan-kawan bisa membelinya di kedai pertanian atau kedai benang jahit ini ukuran kasar dan anda juga ukuran yang lebih halus seperti ini ya kawan-kawan kedua benang ini bisa dipakai sebagai lanjaran yang kasar ataupun yang lebih halus tapi kali ini saya menggunakan yang lebih halus saja ya kawan-kawan karena bisa lebih hemat oke ini adalah contoh benang jahit biasa yang lebih halus ya kawan-kawan saya menggunakan benang jahit yang lebih halus ini alasannya adalah karena bisa lebih hemat kawan-kawan juga bisa menggunakan benang jahit karung yang lebih kasar seperti yang tadi tidak masalah ya kawan-kawan dan akan lebih kuat lagi untuk sebagai lanjaran buncis jadi intinya kedua benang ini bisa dipakai untuk lanjaran baiklah disini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan atau memasang benang jahit pada tanaman buncis pemasangan atau pemakaiannya biasa saja ya kawan-kawan kita hanya perlu melilitkan tali bagian atas dengan yang bagian bawah secara vertikal oke kita kerjakan tapi ini sampai selesai oke mungkin itu saja tips dari saya cara pemasangan lanjaran buncis dengan tali dan benang ya kawan-kawan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati